Gyeongsi atau rigor mortis adalah kekakuan postmortem pada tahap ketiga kematian. Ini adalah salah satu tanda kematian yang dapat dikenali, ditandai dengan kaku pada anggota badan mayat yang disebabkan oleh perubahan kimiawi pada otot-otot postmortem, terutama kalsium. Film rigor mortis karya aktor Hongkong yang menjadi sutradara Junuma ini adalah sebuah penghormatan untuk film Mr. Vampir, serangkaian komedi horror populer dari tahun 80-an. Bertempat di gedung apartemen paling redup di Makau, film ini adalah misteri supranatural yang melibatkan hantu, pengusuran setan, dan vampir yang melompat juga. Uniknya lagi, tokoh utama dalam film ini adalah Chin Shuhou, seorang aktor yang memerankan karakternya sendiri sebagai aktor lawas pemeran vampir di film Mr. Vampir. Dan berikut ceritanya. Chin Shuhou, seorang mantan aktor besar yang dulu sukses lewat film-film Gyeongsi itu terlihat berjalan sendirian di tengah puing-puing bangunan kuno. Kesuksesan yang pernah ia rasakan dulu, kini telah berakhir dan membuat Shuhou hidup sebatang karak. Ia bahkan kehilangan anak dan istri yang tega meninggalkannya di saat susah, hingga akhirnya Shuhou pun memilih untuk pindah ke sebuah apartemen yang kecil dan kumuh. Chin Shuhou tak menemukan adanya penjaga yang berjaga di logat kunci. Ia pun bergegas menuju ke lift untuk bertemu dengan anak kecil yang bernama Pak. Anak itu terlihat baru saja pulang ke sekolah dan berantakan karena menjadi korban buli teman-temannya. Sesampainya di lantai nomor 24, mereka turun di sana dan Chin sampai juga di kamar 2442. Tak berselang lama, seorang satpam tua berlari mendekati Shuhou. Paman Yin adalah satu-satunya penjaga apartemen yang sudah berabad lamanya bekerja di sana. Ia bahkan mengenal seluk-beluk semua penghuni apartemen lengkap dengan anggota keluarga mereka. Setelah membukakan pintu kamar itu, Paman Yin mengetuk pintu kamar kosong itu sebelum memasukinya. Paman Yin mencoba meyakinkan Chin jika lingkungan sekitar apartemen sangat aman. Namun saat masuk ke dalam kamar itu, Paman Yin terlihat cukup waspada dan ketakutan. Ia berkata jika kamar itu sudah lama kosong dan perlu diperbaiki sedikit di beberapa bagian. Chin pun memberikan uang tips untuk kakek tua itu agar segera pergi. Namun Paman Yin masih mengocah dan berkata, baru kali ini ada orang terkenal yang menyewa apartemen sekumuh di kota Makau. Sebelum Paman Yin mengajak Chin untuk melakukan ritual guna menyapa penghuni gaib di kamar itu, ia menyalakan beberapa batang dupa dan memberikan sebagian pada Shuhou. Paman Yin menusukan dupa itu ke makanannya dan meletakkannya di jendela sebalik terus mengatakan agar tidak diganggu. Setelah melakukan ritual kecil itu, ia bergegas meninggalkan penghuni apartemen baru itu. Chin membenah kopernya yang berisi kostum vampir kebanggaan. Rasa putus asa yang membelenggu membuat Chin memutuskan untuk gantung diri. Ia menyiapkan tali diikat di kipas angin yang menempel di plafon kamar apartemennya. Sebelum melepaskan pijakannya, dengan leher yang sudah dililit tali tambang, Chin mendengarkan pesan suara dari anaknya yang meminta untuk segera bertemu. Di lengan Chin sudah terdapat jam tangan yang dilukis oleh anak semata wayangnya itu. Ia tak sanggup menghapus gambar jam tangannya dan terus mengulang suara anak kecil itu. Chin melihat bayangan anak dan istrinya yang melangkah pergi meninggalkan dirinya sendirian. Namun seketika itu... Chin menangis melihat anak dan istrinya bersimba darah. Setelah mematikan ponsel anaknya, kaki meja pijakan Chin terlepas hingga membuat pria itu terjerat kesakitan. Sesaat setelah meronta-ronta, tubuh Chin menjadi sangat kaku dan melihat pemandangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Saat ia benar-benar sekarat, kain putih yang menyelimuti kamar apartemen Chin membentuk wujud sosok mengerikan. Sosok itu terbang mendekati Chin yang tengah sekarat dengan kain yang lambat laun berlumuran darah. Makhluk itu masuk ke dalam tubuh Chin dan membuatnya bangkit dari kematian. Ia meronta-ronta untuk menyelamatkan diri sampai pada tahap kematian selanjutnya yaitu rigor mortis. Seketika itu, pintu kamar Chin didoprak oleh pemburu vampir yang tinggal di apartemen tersebut yang bernama Yao. Pria itu menghentikan aksi bunuh diri Chin dengan melepas tali tambang yang menjerat leher Chin Shouhou. Ia merapalkan mantra, namun Chin yang masih kerasukan iblis itu justru menyerang lau. Perkelahian di antara mereka pun berlangsung alot. Saat Yao menunjukkan wajah Chin ke cermin... Iblis wanita yang merasuki Chin terbang mendembus dinding. Sontak tubuh Chin terbentur cukup keras hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang beberapa saat, penghuni apartemen sudah berkumpul di depan pintu kamar Shouhou. Mereka penasaran dengan keributan yang terjadi dari dalam kamar tersebut. Bibi Meyi turut penasaran dan masuk ke dalam kamar. Chin pun perlahan mulai tersadar. Ia tak lupa mengenakan kacamata hitam khas yang biasa digunakan saat syuting film. Seketika itu, Chin memutahkan cairan hitam dampak dari kekuatan iblis jahat yang merasuki tubuhnya. Dengan tangan gemetaran, Chin mengenakan kacamata hitamnya. Bibi Meyi menenangkan Chin seraya meyakinkan jika kondisinya kini sudah membaik. Yao pun meminta semua orang untuk keluar dari kamar Chin agar pria itu bisa beristirahat. Paman Gao, tetangga apartemen yang merupakan tabib ilmu hitam terlihat mengamati dari luar kamar. Setelah semua pergi, Chin menengadakan lehernya dan terlihat jeratan tali tambang membekas di lehernya. Sampai malam menjelang, Chin hanya berdiam diri di kamar sembari menenggarkan suara anaknya. Saat malam semakin larut, Chin mendengar ada suara perempuan di luar kamarnya. Ia menyintip dari lubang pintu dan... Seorang wanita gelandangan tengah mengais makanan sesaji yang ditujukan untuk arwah penunggu apartemen. Saat Chin keluar dari kamarnya, wanita itu terlihat sangat ketakutan. Ia menyintip di belakang Chin dan ternyata... Wanita itu bisa melihat iblis yang menggantung tepat di kipas angin kamar tersebut. Ia berdiri sembari membelakangi Chin dan meminta maaf sembari melangkah pergi. Chin menghabiskan malam itu dengan menenggak bir sendirian di warung milik Paman Yau. Setelah menghabiskan minumannya, Chin tak langsung pergi. Ia duduk termenum bahkan sampai satu jam melamun tak sadar waktu sudah berlalu dengan cepat. Sementara itu, dapur Paman Yau tampak sangat sibuk. Ia membuatkan dua nasi ketan untuk diberikan pada Chin dan satu mangkuk lainnya untuk arwah bibi Lai. Saat ia meniup asap rokok, arwah bibi Lai terlihat berdiri di depan Paman Yau. Bibi Meiyi datang ke warung untuk memesan lauk seperti biasa. Setelah memesan makanannya, Meiyi mendekati Chin karena iba dengan kesedihan yang tampak dari wajah sang aktor. Saat ia menemani Chin sembari menunggu pesanannya jadi, seorang tetangga apartemen menyerahkan pakaian untuk dijahitkan di tempat Meiyi. Bibi Meiyi berprofesi sebagai seorang penjahit yang terkenal amat sangat baik dengan tetangga apartemen yang lain. Ia selalu menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Bahkan ia tak segan memberikan jasanya secara cuma-cuma. Bibi Meiyi menawarkan Chin jika ada pakaian yang perlu dijahit, ia akan dengan senang hati membantu. Chin pun berkata jika kostum dari film vampirnya dulu telah lama disimpan bertahun-tahun hingga rusak. Bibi Meiyi segera menawarkan jasanya agar kostum milik Chin bisa disimpan dalam kondisi yang baik. Perbincangan mereka pun mengarah ke kamar 2442 milik Shuho. Bibi Meiyi berkata jika kamar itu telah lama kosong dan kemungkinan ada arwah yang tinggal disana. Dengan angkunya, Chin Shuho berkata jika ia tak percaya dengan hal gaib. Setelah berbincang, Bibi Meiyi kembali ke rumahnya dengan membawa pakaian dan makanan. Ia meminta bantuan suaminya, Pak Mantung, untuk merombak pakaian pesanan tetangganya itu. Ternyata pakaian itu adalah milik Pak Manggau. Berkebalikan dengan Bibi Meiyi yang baik hati dan ramah, suaminya itu membenci semua orang. Tung bahkan senang mengempat dan memakai tetangganya yang sudah berbaik hati pada keluarganya sendiri. Setelah selesai makan malam, seperti biasa, Pak Mantung membuang sampah di lantai dasar gedung apartemen. Baru akan menuruni tangga, ia mendengar suara anak kecil cekikikan. Paman pun berteriak agar anak kecil itu pulang ke rumahnya karena hari sudah gelap. Namun di sudut tangga terlihat ada seorang yang menunduk sendirian di sana. Pak Mantung mendekati anak itu yang ternyata... Dan saat ia melangkah, kakinya tiba-tiba terpleset hingga tubuhnya terjungkal terjun ke lantai dasar. Bibi Meiyi yang tengah menjahit itu ikut merasakan firasa tak enak dalam hatinya. Sementara itu, Chin masih bersama Paman Yau dikedemakan nasi ketan. Yau memperkenalkan diri sebagai mantan pemburu vampir. Ia menapurkan beras ketan merah seraya berkata jika beras itu digunakan untuk mengusir vampir. Saat para vampir musnah, pemburu vampir beralih profesi dan Paman Yau berakhir menjadi penjual nasi ketan. Di tempat lain, arwah Pak Mantung kembali ke rumah dengan wujud seperti manusia biasa. Bibi Meiyi merendam kaki tua suaminya yang dingin sembari mengatakan jika ia mencari Pak Mantung yang sedari tadi tak kunjung pulang. Dengan wajah pucat dan tanpa ekspresi, Pak Mantung berkata jika ia duduk di kursi itu dari tadi. Merasakan kaki tung yang masih sangat dingin, Bibi Meiyi mulai khawatir dan berkata jika air hangat sama sekali tak menghangatkan kaki suaminya. Tiba-tiba, Tung meminta Meiyi untuk menunggunya pulang karena ia akan kembali beberapa hari lagi. Ternyata, semua itu hanyalah mimpi. Bibi Meiyi terbangun saat hari sudah pagi. Ia menemukan jasad suaminya sudah tak bernyawa di lantai dasar gedung apartemen. Bibi Meiyi bergegas menemui Paman Gau untuk meminta bantuan. Sekembalinya ke apartemen, Bibi Meiyi sudah belanja banyak bahan makanan hingga membuat sang penjaga keheranan. Meiyi berkata jika ia sengaja belanja banyak untuk menyambut ke pulangan suaminya. Sesampainya di rumah, kostum pampir milik Jin sudah digantung di depan pintu besi kamar Bibi Meiyi. Di dalam kamar, anak kecil Pak menyelidap masuk melalui jendela. Bibi Meiyi langsung membawa anak kecil itu keluar dari rumahnya dan memperingatkan agar tidak sembarangan masuk ke kamar orang lain. Paman Yin berjalan menuruni tangga melalui tangga darurat. Ia menemukan gigi emas Paman Tung tergeletak di sana. Sementara si kecil Pak menyelidap masuk ke apartemen Xiu Ho. Ia mencuri kacamata aktor kenamaan Hong Kong itu dan bergegas pergi setelah ke Pergok. Anak kecil itu meninggalkan buku gambarnya di kursi apartemen Jin Xiu Ho. Dengan buku gambar itu, Pak selalu melukiskan apapun yang ia lihat. Jin iseng membuka lembar per lembarnya. Ia menemukan gambar lingkaran, wanita gantung diri dan beberapa gambar abstrak lainnya. Di waktu yang sama, Bibi Meiyi tengah melihat kostum vampir milik Xiu Ho. Di belakang tubuhnya tergeletak mayat Paman Tung yang dikubur di bak mandi apartemennya. Terdengar suara Paman Gau yang menjelaskan cara untuk membangkitkan mayat Paman Tung. Ternyata Bibi Meiyi sangat kehilangan suaminya dan menginginkan agar Tung bisa hidup kembali. Paman Gau menjelaskan jika Meiyi harus menempatkan jasad Tung di tempat yang gelap. Ia juga menginstrusikan agar mayat itu dikubur di bak mandi. Bibi Meiyi dengan sabar menjahit luka yang mengangan di sekujur tubuh suaminya. Suara Paman Gau kembali terdengar. Setelah mengeringkan jasad Paman Tung di bak mandi dengan menggunakan tanah, Meiyi harus memindahkan mayat itu ke dalam peti yang sangat gelap. Peti itu harus melayang dan jauh dari tanah, melambangkan elemen kayu dan bumi. Setelah itu Meiyi harus membuat ramuan dari darah gagak dan darah ayam melalu dituangkan ke dalam jimat yang menempel di dada Paman Tung untuk mengumpulkan energi ying. Paman Gau terlihat mengunjungi apartemen Bibi Meiyi dan menuliskan mantra di atas kertas ungu. Ia membakar dagu Paman Tung sembari merapalkan mantra. Minyak dari dagu yang dibakar itu dimasukkan ke dalam wadah hingga kuku Paman Gau tiba-tiba meletup dengan sendirinya. Minyak itu diteteskan ke boneka kayu dan jasad Paman Tung dipasang topeng koin. Gau berkata topeng itu sama sekali tak boleh dibuka sebelum waktunya tiba. Dengan wajah penuh harap Meiyi bertanya berapa hari lagi suaminya itu akan kembali. Gau menjanjikan dalam 7 hari arwah Tung akan kembali ke jasadnya lagi. Meiyi mulai khawatir jika usaha mereka akan gagal. Gau mengatakan jika ia masih punya cara lain untuk membangkitkan arwah. Namun itu adalah cara terakhir karena sangat berbahaya dan terlarang. Paman Gau bergegas meninggalkan Bibi Meiyi dan kembali ke kamarnya. Ia batuk parah hingga terkapar di lantai. Paman Gau yang sudah menderita kanker paru stadium akhir itu selalu merokok dengan ramuan tradisional untuk meringkankan rasa sakitnya sembari memohon pada para dewa agar diberi kekuatan. Di waktu yang sama Feng seperti biasa mencuri makanan dari sesajen arwah. Pak menghampiri ibunya yang masih asik makan. Tak berselang lama Jin kembali ke kamarnya dan bertemu dengan ibu anak itu. Feng bergegas memeluk anaknya dan memalingkan muka pak dari penampakan mengerikan. Saat itu sekelompok hantu penjaga berjalan menyusuri lorong apartemen. Sembari menutup mata anaknya, Feng meminta Jin untuk ikut menutup mata. Setelah hantu itu pergi, Feng berlari mengejar anaknya. Di waktu yang sama, bibi Meiji terlihat kelelahan sampai ketiduran di sofa. Wanita mengindap diabetes itu kembali memimpikan suaminya. Saat paman Tung masih hidup, pria itu selalu menyuntikkan insulin ke perut bibi Meiji. Hal itu membuat bibi Meiji sangat tersentuh dan semakin menyayangi suaminya itu. Dalam mimpinya, Tung berkata jika bunga mawar yang layu telah mekar lagi tadi malam. Seketika itu, tali penahan peti mayat paman Tung terlepas dari tempatnya. Suara dentuman cukup keras membuat bibi Meiji terbangun dari tidur dalamnya. Di waktu yang sama, Jin mengikuti Feng dan pak untuk mengembalikan buku gambar anak kecil tersebut. Ternyata, mereka selama ini hidup di apartemen itu secara ilegal dan tinggal di ruang kontrol listrik. Feng sangat ketakutan jika keberadaannya diketahui orang lain. Ia tak tahu harus kemana lagi jika diusir dari apartemen tersebut. Feng pun bersiap memukul kepala Jin menggunakan botol kaca. Untungnya, Pak Man Ying datang dan menceritakan kisah malang perempuan itu. Pak Man Ying selama ini menyembunyikan keberadaan Feng dan pak karena tak tega melihat kondisi mereka berdua. Di usia 72 tahun, Pak Man Ying enggan pensiun agar Feng dan pak tidak diusir dari apartemen. Ternyata, Yang Feng dulunya sempat tinggal di kamar 2442 selama bertahun-tahun lamanya. Suami Feng adalah seorang guru les privat yang selalu didatangi dua gadis kembar di apartemen. Suatu hari, suami Feng memperkosa muridnya sendiri dengan kasar dan kejam. Hal itu membuat kembarannya murka dan membunuh guru lesnya sendiri. Setelah membunuh gurunya, ia pun bunuh diri. Sementara kembarannya yang diperkosa memilih untuk gantung diri tepat di sebelah jasad saudarinya. Melihat hal itu membuat Feng menderita trauma berat. Beberapa orang mengatakan jika Feng telah gila. Namun, Pak Man Ying selalu melindunginya dan menaungi keluarga itu. Meski Feng sangat ketakutan dengan kejadian itu, namun ia tak bisa melupakan kamar yang menjadi tempat tumbuh kembang anaknya dulu. Chin sangat tersentuh dengan cerita Pak Man Ying. Ia mulai bersimpati dengan Pak dan Feng. Chin bahkan berjanji akan memperbaiki sepeda Pak yang rusak. Sementara itu, di waktu yang sama, Bibi Mei semakin frustasi karena suaminya tak kunjung bangkit dari kematian. Ia berbicara sendiri sembari merapikan jasad suaminya itu. Mei Yi menangis di hadapan suaminya meminta Tung untuk segera kembali ke pelukannya. Setelah menangis meronta-ronta, Bibi Mei Yi seakan hilang ingatan dan mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Dan tiba-tiba... Sang mantan pemburu vampir, Paman Yao masih tenang di kamarnya melakukan aktivitas seperti biasanya. Ia mencukur kumisnya di depan cermin dan terlihat beberapa arwah duduk di meja makan menyatap hidangan yang sudah disediakan oleh Yao. Tak berselang lama, Chin masuk ke kamar Paman Yao dan duduk di antara para arwah. Paman Yao meminta Chin untuk tetap tenang karena ia sengaja menjambut teman dari alam lain untuk saling berbagi. Yao beranggapan saat ia mati nanti, dirinya akan tetap tinggal di apartemen tua itu dan menjadi teman mereka. Seketika televisi di ruangan itu menyala dengan sendirinya. Setiap kali Chin akan mengatakan sesuatu, selalu menyala suara lain yang mengganggu. Bekas jeratan di leher Chin tampak masih kentara seperti tak pernah hilang. Saat itu, Chin meminta bantuan Yao untuk mengusir arwah jahat si kembar yang menghuni kamarnya. Yao enggan menanggapi permintaan bantuan itu dan mengalihkan pembicaraan mereka ke koleksi keluarganya. Turun-temurun, Yao dipercaya untuk membasmi vampir. Ia berkata jika nuda kemerahan diperangkap vampir itu adalah darah ayahnya yang mengering dan tak bisa dibersihkan. Ia teringat kejadian saat kecil ketika vampir masih sering ditemui meneror warga. Keluarga Yao menjaga semua penduduk desa menggunakan alat-alat itu. Suatu hari, ayah Yao, pendeta atau menitipkan Yao ke Chin pada tetangga mereka untuk menjalankan tugas membasmi vampir. Sang pendeta berjanji akan kembali dalam kurun waktu 5 jam. Namun naasnya, ayah Yao itu sama sekali tak pernah kembali. Hingga Yao berakhir di apartemen itu bersama ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Hal itulah yang menyebabkan Yao unggan keluar dari apartemen kumuh itu. Ia masih ingin terus berada di dekat arwah mendiang sang ayah. Chin kembali memutar pembicaraan ke kondisi kamarnya yang berhantu. Ia menyerahkan gambar pak yang melukis wanita gantung diri di kamarnya. Yao menegaskan jika dirinya sudah melakukan berbagai macam cara untuk ngusir iblis kembar itu namun selalu gagal. Yao bahkan mengatakan jika feng menderita gangguan jiwa dan harus diperisakan ke dokter agar tidak semakin parah. Namun, Chin memiliki cara lain untuk menyembuhkan traumatis yang feng. Ia mendesak paman Yao untuk membantunya membersihkan kamar itu. Namun, desakannya itu sama sekali tak membuahkan hasil. Paman Yao bersikeras enggan mengusir iblis itu pergi. Melihat bekas gambar jam di tangan Chin, Yao berkata jika Chin juga memiliki trauma yang sama. Dengan bijak, Yao menasihati agar Chin lebih peduli dengan nasib diri sendiri dulu sebelum membantu orang lain. Chin pun kembali ke kamarnya dengan penuh rasa kecewa. Suara paman Yao masih terdengar tengah menjelaskan jika ilmu gaib ada yang putih dan ada yang hitam. Semakin gelap jimatnya, maka semakin besar kekuatan mantra-nya. Memohon pada dewa untuk mendapat kekuatan gaib termasuk perbuatan jahat karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Saat Chin masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba... Paman Gao menjepat Chin untuk memancing iblis kembar agar menampakkan diri di kamar itu. Setelah mantra di atas kertas ungu menempel di kening pria itu, sosok iblis kembar mulai muncul dan merangka mendekati Chin. Saat itu, Chin sudah kerasukan iblis kembar dan menyerang paman Gao. Yao mendengar ada suara keributan di lantai bawah kamar Chin. Sementara paman Gao hampir mati disiksa oleh iblis kembar itu. Mereka berdua terus bergulat meski paman Gao sudah menyemburkan darah. Paman Yao bergegas pergi ke kamar Chin dan menemukan pintu kamar itu telah berlumuran darah. Ia segera menolong paman Gao yang sudah tak berdaya dicekik oleh iblis kembar. Dengan bantuan paman Yao, mereka berhasil mengeluarkan iblis itu dari tubuh Chin Siuho. Terlihat, iblis wanita itu bertengker di atas lamari dan mengunturkan diri. Iblis lain menyerang paman Yao dan segera diikat oleh paman Gao. Saat Yao lengah, iblis kembar lainnya berganti menyerang paman Yao dan... Setelah perjuangan berat, paman Yao dan paman Gao berhasil menangkap dua iblis kembar itu dan memasukkannya ke dalam lemari. Kekuatan iblis kembar yang sangat besar sampai membuat lemari itu hampir roboh. Chin dengan singgap menahan lemari besar itu menggunakan tubuhnya. Setelah kejadian itu, paman Yao menampar kelancangan Gao yang menjadikan Chin sebagai umpan. Paman Gao menjelaskan jika ia sudah meminta tolong berulang kali pada paman Yao untuk menangkap iblis kembar itu. Namun, paman Yao selalu menolak dan membuat Gao terpaksa melakukannya sendiri. Paman Yao beranggapan jika manusia bisa hidup berdampingan dengan arwah tanpa harus mengusir atau menangkap mereka. Namun, karena iblis kembar itu sangat kuat, paman Yao memasrahkan lemari itu pada Gao untuk segera dibakar. Paman Gao pun membawa lemari itu ke apartemennya dan memulai ritual. Sementara itu, Chin masih terus-terusan meratapi nasibnya dan teringat kejadian masa lalu. Keesokan paginya, paman Yin mengajak Feng untuk masuk ke kamar 2442 di mana ia dan pak tinggal bersama suaminya. Meski masih terbayang dengan kejadian itu, kini Feng sudah tidak melihat arwah si kembar yang gantung diri lagi karena arwah mereka telah diusir. Chin menawarkan Feng dan pak untuk tinggal bersama dan mereka pun makan siang bersama di meja makan. Namun, karena meja makan itu mengingatkan kembali dengan kejadian masa lalu, Chin menyikirkan meja itu dan mereka pun makan di lantai. Saat malam menjelang, kedai paman Yin terlihat sangat ramai. Ia memperhatikan setiap pengunjung dan bertanya di mana paman Tung berada. Ia menemui paman Yin untuk mencari tetangga apartemennya itu. Penjaga tua itu berkata jika Feng mengatakan Tung telah dibunuh. Paman Yin juga mengatakan jika bijakan di tangga darurat apartemen bengkok dan menemukan gigi emas paman Tung di lantai dasar. Di waktu yang sama, Bibi Meji tengah mengunjungi apartemen paman Gau untuk melanjutkan proyek membangkitkan mayat. Ia berkata jika mayat suaminya itu selalu bergerak tepat jam 11 malam. Mayat itu membuka matanya dan menedang peti seolah ingin melompat. Paman Gau kembali mengingatkan agar Bibi Meji tidak membuka topeng koin yang menutup mulut paman Tung. Ia berkata selama topeng itu tidak dilepas maka semua akan aman dan baik-baik saja. Bibi Meji pun merasa frustasi dan bertanya berapa lama lagi ia harus menunggu. Ia berkata meski sudah diberi darah gagak tiap hari, hanya kuku dan rambut Tung saja yang tumbuh tidak dengan kulit atau anunya. Dengan mata berkaca-kaca, Bibi Meji terlintas di pikirannya untuk memberi jasad suaminya makan darah anjing hitam juga. Gau berkata jika darah anjing hitam tak akan berguna saat ini. Ia meminta Bibi Meji untuk pulang sembari menunggu progres selanjutnya. Namun Meji sudah tak sabar lagi dan terus mendesak paman Gau untuk mempercepat proses kebangkitan suaminya. Paman Gau berkata jika jasad Tung harus meminum darah manusia yang masih ting-ting yang belum pernah melakukan hubungan apapun. Tak berselang lama, Paman Yin mengetuk pintu kamar paman Gau. Ia berkata jika tetangga paman Gau mendengar ada suara anak kecil di dalam kamarnya. Paman Yin masuk ke dalam kamar itu dan menabur permen. Ia menyapa Bibi Meji dan membuat Bibi Meji pergi dari kamar Gau. Melihat ada kesempatan, anak ibis peliharaan paman Gau mencuri permen itu dan membuat Paman Yin yakin atas kedok yang selama ini disembunyikan paman Gau. Paman Yin berkata jika ia sudah mengenal Gau sejak kecil. Ia menasihati Gau agar tidak terus-terusan berkecimpung dengan ilmu hitam. Ia menunjukkan gigi emas Tung dan menesak Gau untuk mengatakan di mana paman Tung berada. Seketika itu, Bibi Meji memukul kepala paman Yin menggunakan asbak dan menghabisi nyawanya. Ia menghancurkan kepala paman Yin sampai tak bisa dikenali lagi identitasnya. Paman Gau menenangkan Meji dengan menepuk bundak wanita itu. Selang beberapa saat, Paman Yau mengajak Pak untuk ke rumah Bibi Meji. Pak langsung lari ke dalam begitu mendapat tepukan dari Paman Yau. Gelagat Meji tampak tak biasa. Yau bergegas pergi kembali ke apartemennya. Sore harinya, Pak meminta izin untuk ke kamar kecil. Bibi Meji teringat dengan kata-kata Gau di mana saat ini jasad suaminya membutuhkan darah anak-anak. Akhirnya, Meji mengunci anak itu di dalam kamar mandinya dan langsung menjadi santapan lezat paman Tung. Seketika itu, alat perangkap vampir di kamar Paman Yau terbuka dengan sendirinya. Pertanda ada vampir di sekitar mereka. Ternyata, Bibi Meji telah melepas topeng koin yang mengikat mulut suaminya itu. Bibi Meji pun pergi meninggalkan apartemennya. Saat malam menjelang, pintu kamar Paman Gau sudah rusak porak-poranda. Paman Yau memeriksa kamar itu dan menemukan Gau telah sekarat. Ia menutup mulut dan hidung Paman Yau agar tidak kena serangan vampir. Ternyata, di belakang mereka, vampir Paman Tung melompat keluar dari apartemen. Dengan leher yang patah, Gau mengatakan jika ia berhasil membuat vampir eksis lagi di muka bumi. Ia bercerita jika anak iblis yang dipelihara olehnya itu berhasil membunuh Tung dengan mendorongnya dari tangga. Melihat Paman Tung tak sadarkan diri di tangga, Paman Gau langsung membawanya. Namun, saat Paman Tung sadar, Gau mencekiknya dan menghabisi nyawa pria itu sampai mati. Feng melihat kejadian itu dari atas tangga dan melaporkannya pada Paman Ying. Paman Gau melempar tubuh Paman Tung dari lantai atas dan disaksikan oleh Feng. Ia berkata untuk sembuh dari kanker paru stadium akhir, Paman Gau membuat ramuan kesehatan dari abu janin. Paman Gau sengaja menangkap iblis kembar itu untuk menghidupkan jasad Paman Tung. Ia juga menyuruh Bibi Mei untuk menaburkan bubuk pengawet agar jasad Paman Tung tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Paman Yau mendapat penglihatan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mempeperkan rahasianya, Paman Gau mati dengan kondisi jasad yang mengenaskan. Kini giliran Paman Yau yang harus membereskan kekacauan yang diperbuat Paman Gau. Di tempat lain, Yang Feng mencari anaknya yang tak kunjung pulang. Dengan membawa lonceng, Feng berjalan menyusuri apartemen sembari memanggil anaknya. Mendengar ada suara pergerakan dari kamar Paman Gau, Feng masuk ke dalam dan menepati lemari iblis kembar yang bergerak. Ia mengira apa ada di dalam lemari itu dan bergegas membuka gembok di ikatan tali tambang itu. Saat pintu lemari itu dibuka, tak terlihat ada siapapun di sana. Feng pergi keluar mencari anaknya tanpa tahu jika dua sosok iblis kembar telah terbebas dari ikatannya. Iblis itu mengikuti Feng hingga keluar dari kamar Paman Gau. Seketika itu, sekelebat bayangan Pak berlari menyusuri lorong. Feng mengikuti kemana anaknya pergi. Sementara dua iblis itu menatap ke arah Feng teringat dengan kejadian mereka di masa lalu. Dua iblis itu menyatukan kekuatan dan menyerang siapapun di hadapannya. Paman Yao mengajak Jin untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan vampir. Dengan siasat, ia yakin bisa menaklukkan vampir itu. Yao meminta Jin untuk segera mencarian Feng yang sedang mencari Pak. Saat itu, Feng sudah kehilangan tenaga dan mulai menyerah dengan keadaan. Ia menunduk sendirian di lorong dan melihat bayangan anaknya diseberang. Segera ia dekati anak semata wayangnya itu yang ternyata sudah menjadi arwah. Setelah mendengar cerita dari Pak, Feng membawa balok kayu pergi ke tempat sepi untuk bertarung melawan vampir yang telah memakan anaknya. Ia berjalan ke basement dengan tangan berlumuran darah. Vampir pamantung mencium bau darah itu dan muncul di hadapan Feng. Feng menghampiri vampir itu dan menghantam lehernya menggunakan kayu berduri. Namun, vampir itu sama sekali tidak merasa kesakitan dan berbalik menghancar Feng sampai wanita itu sekarat dan mati. Jin muncul dan melempar botol api ke tubuh vampir. Namun, dua iblis kembali itu membantu vampir itu untuk bangkit kembali. Iblis itu menjadi jauh lebih kuat dan mengurus tubuh Jin menggunakan pipa besi saluran air. Seketika itu, Jin mendorong tubuhnya sendiri untuk melepas pipa besi itu dari tubuhnya. Ia berjalan tergobol-gobol dengan cucuran darah di mana-mana. Saat ia kehilangan kesadaran, Pak Man Yau berlari menyelamatkannya. Ia menuliskan mantra menggunakan darah Jin dan meminta Jin untuk melawan vampir itu. Dan pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Pak Man Yau menancapkan jari tangannya di alat perangkap vampir dan seketika itu gedung apartemen berkedar hingga lampu bergedip. Alat itu berputar mengitari semua elemen yang ada di bumi. Sementara Jin masih bergula dengan vampir. Saat Pak Man Yau berkata kayu, muncul berbagai macam akar kayu yang menjerat tubuh vampir. Namun, kayu itu tak bisa menyelamatkan Jin. Tangan Pak Man Yau sudah melintir entah mengapa badan Pak Man Yau tak ikut memutar lingkaran itu dan tetap jongkok di tempat. Ia berkata bumi dan seketika tanah berpihak pada Jin. Karena pergulatan masih berlanjut, Pak Man Yau masih bisa bertahan dengan tangan melintirnya itu. Hingga akhirnya... Tangan itu pun putus dari tubuhnya. Pak Man Yau melempar pedang dan berteriak logam. Sayangnya hari sudah pagi dan waktu telah habis. Pak Man Yau menarik pedangnya dan membawa vampir itu beserta Jin terjun dari apartemen. Dengan meneriakan api, tubuh vampir itu terbakar oleh api yang membara. Mereka terjungkal ke tanah disusul oleh Bibi May Yi yang melihat suaminya hancur. Ia menggorok lehernya sendiri dan memutatung untuk pergi dari tempat itu. Sementara, dua iblis kembar itu berhasil berenkarnasi. Adegan kembali ke awal film di mana Jin masuk ke apartemennya dan bunuh diri tanpa ada yang menolong. Jin sebenarnya berhasil bunuh diri dan peristiwa-peristiwa dalam kronik film ini diciptakan oleh pikiran Jin yang sekarat dalam proses yang mengarah ke rigor mortis. Pada kenyataannya, karakter film adalah orang-orang yang Jin lewati dalam perjalanan ke apartemennya. Yang Feng dan Pak adalah tetangga apartemen yang ramah. May Yi adalah seorang janda yang mengagumi gambar mendiang tung. Dan Pak Man Yau adalah tetangga yang datang terlambat untuk menyelamatkannya. Yang terakhir, Jin bertemu dengan dokter Gau di kamar mayat yang bekerja sebagai petugas medis untuk mengidentifikasi tubuhnya. Jin melihat semua peristiwa itu saat mengalami kekakuan tubuh dan otak yang disebut sebagai rigor mortis. Dan film pun berakhir. Bagi penggemar film horor lawas Mr. Vampir, film ini seakan nostalgia dengan kisah klasik Vampir Hong Kong. Dengan penuh kangerian, film ini cocok untuk disaksikan setelah menonton film Mr. Vampir. Terima kasih dan sampai jumpa.